Hai, salam hidroponik, salam urban farming. Jumpa lagi di channel Jirifan. Hari ini kita lagi ada di Malci Putra, Jakarta. Kita lagi ada di event CL Urban Market. Jadi kita akan ada di sini dari bulan Maret selama beberapa bulan sampai ke pertengahan tahun. Jadi ini merupakan video pertama dari seri video kita di Malci Putra ini. Nantinya kita akan membahas tentang mulai dari apa itu hidroponik. Kemudian kita juga akan mencoba melakukan praktek penyemayan menurutkan ABMIX dan ngobrol-ngobrol seputar hidroponik lainnya. Nah kali ini saya ditemani dengan Mas Aji. Mas Aji ini dari background pertanian. Jadi lulusan S1 Pertanian. Dan mungkin kalau di Instagram mungkin sudah familiar ya. banyak Mas Aji ini yang banyak menghandle kebun kami di Curug Sangerang. Jadi kebetulan kita di Ciputra ini rada lama. Jadi kita berencana juga untuk nanemin berbagai macam sayuran. Baik sayuran daun maupun sayuran buah di sini. Jadi Mas Aji ini yang akan membantu kita di Malci Putra ini. Nah jadi selamat pagi nih kepada Mas Aji ya. Jadi mungkin banyak juga teman-teman kita ini yang tertarik berhidroponik. Karena memang belakangan ini ya banyak sekali event-event bazar tentang tanaman ya. Jadi salah satunya ya kita berhidroponik. Nah selesai hidroponik itu apa sih? Karena banyak juga orang yang masih bertanya-tanya ya. Ya baik terima kasih hidroponik ini sederhananya adalah sistem budidaya tanpa tanah. Nah itu kalau dulu itu kan kita memandang umumnya kita memandang bahwa untuk menanam itu butuh tanah. Padahal yang dibutuhkan bukan tanahnya tapi nutrisi yang ada di tanahnya itu. Nah jadi kalau kita nutrisinya bisa kita tarik dan kemudian dipindah ke media lain maka enggak masalah. Jadi yang dibutuhkan bukan tanahnya tapi nutrisi yang ada di tanahnya tadi. Kalau nutrisinya tersedia di tempat lain maka ya sah-sah aja. Nah itulah. Oleh karena itu kita coba masukkan nutrisinya ke dalam aliran air dan ternyata tanamnya dapat tumbuh dengan baik gitu. Nah selama ini kan tadi kan kita sudah sempat ngomong soal nutrisi ya. Jadi kita biasanya memang kalau di tanah itu kita tahu ada pupuk NPK. Kemudian ada juga kan orang yang pakai pupuk kandang ya kotoran kambing atau kotoran sapi. Nah sebenarnya kalau hidroponik ini yang dimaksud itu kita tinggal ngelarutin pupuk kandang atau pupuk NPK ini ke dalam air atau bagaimana ya? Ya soal pupuk ya pupuk ini kalau kita secara konfesional kita kenal ada pupuk NPK, ada pupuk kandang gitu. Nah kalau dalam hidroponik kita pakai pupuk yang namanya ABMIX. Nah ini adalah pupuk, konsur pupuk yang lengkap gitu isinya dan pupuk yang nanti kemudian dilarutin ke dalam air, dalam sistem hidroponik gitu. Kalau misalnya kita pakai pupuk kandang dilarutin itu berarti nggak bisa dong ya? Ya nggak bisa karena pupuk kandang ini umumnya nggak terlarut sempurna jadi ya akan ada sisa-sisa gitu dan nanti akan menyumbat gitu. Jadi nggak direkomendasikan pupuk kandang ini. Kalau pupuk kaya NPK gitu atau ZA mungkin ya cukup besar juga itu bisa atau ada yang kurang? Pupuk NPK atau ZA itu bisa terlarut dengan baik namun itu nggak memenuhi semua kebutuhan nutrisi tanaman gitu. Jadi kita pakai ABMIX yang memang udah diisi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Nah NPK dan ZA itu ada dalam kandungan ABMIX juga gitu. Jadi mungkin bedanya kalau di tanah ini kita cukup pakai NPK soalnya di tanah sendiri udah ada unsur-unsur hal lainnya kali ya? Ya sebagian nutrisinya udah ada gitu. Oke. Nah tentu saja kan kalau kita hidroponik ini mungkin kita pakainya ABMIX, kemudian ya biasakan airnya dialiri terus ya? Jadi mungkin persepsi orang nih untuk yang di sisi hidroponik ini apakah benar ya kalau misalnya hidroponik itu sebenarnya cukup mahal? Ya hidroponik dan mahal ya ini persepsi yang emang umumnya dipegang oleh masyarakat gitu. Sebenarnya kalau kita ulik secara ya agak serius sedikit itu adalah sebenarnya nggak sebegitunya sih. Hidroponik itu nggak mahal juga. Kalau kita bandingkan secara ya adil, secara fair dengan pertanian konvensional, sebenarnya pertanian konvensional juga nggak bisa dibilang murah. Karena ada banyak olah-alahan di awal itu yang kita perlu perhatikan ada tenaga kerja, ada alat dan mesin pertaniannya gitu. Kemudian dari segi perawatan hariannya, perawatan rutin selama proses budidaya tadi ada pengendalian hama dan penyakit yang umumnya lebih boros ketika dalam pertanian konvensional. Gitu juga dengan penggunaan nutrisi, penggunaan air gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dibilang mahal juga gitu. Oke jadi sebenarnya kayak mungkin maksud dari sini adalah sebenarnya banyak juga biaya-biaya di pertanian konvensional yang mungkin orang-orang tidak begitu sadar ya. Iya. Jadi disangkanya kayak oh nggak ada biaya meskipun sebenarnya ada juga hal-hal yang harus disiapkan pada awal bulannya gitu ya. Oke. Nah kemudian kalau misalnya kita bilang kayak hidroponik ini kan mungkin apa aja sih sebenarnya kelebihan berhidroponik gitu loh dibandingnya kita bilang yang di tanah. Ya hidroponik ini menarik ya karena emang ada beberapa kelebihan yang sifatnya khas hanya ada di hidroponik gitu. Yang nggak dimiliki oleh sistem pertanian konvensional di lahan biasa gitu. Seperti halnya ya konsep hidroponik ini mendukung konsep go green atau ramah lingkungan gitu. Kenapa begitu? Karena dalam hidroponik ini kan kita menggunakan airnya cukup efisien ya. Jadi airnya ya tersirkulasi kemudian juga dengan penggunaan nutrisinya juga ya efisien karena ya muter di situ-situ aja. Nggak ada yang luber kemana-mana, nggak ada yang apa namanya ya terbuang gitu. Jadi ini mendukung konsep ramah lingkungan. Kemudian hidroponik juga memberikan kemudahan bagi si petani produksi atau ya mereka yang memproduksi sayuran. Jadi maksudnya ya nggak kotor gitu loh. Jadi kalau dalam pertanian konvensional itu kan ketika panen perlu dibersihkan dulu akar-akarnya atau bagian pangkal tanaman dari tanah. Sedangkan dalam hidroponik ini nggak perlu karena nggak ada sisa-sisa tanah. Langsung ke air dan ya maka bersih gitu loh. Jadi cukup menekan tenaga kerja mungkin ya. Menekan tenaga kerja, angkos kerja gitu loh. Dan sebenarnya maksudnya kayak tadi kan kita sempat ngomong tentang persepsi bahwa hidroponik itu mahal ya. Jadi sebenarnya kayak setelah jalannya sebenarnya faktor-faktor biaya operasional ini sebenarnya mungkin bisa lebih murah daripada yang pertanian konvensional. Nah, ya itu Pak gitu. Oke. Nah, tentu saja selain, ini kan tadi kita ngomong soal skala industri ya. Nah, kalau misalnya untuk yang skala kecil, mungkin skala hobi atau rumah tangga, bagaimana nih caranya supaya mungkin bisa membuat hidroponik tapi tidak membutuhkan modal yang besar pada awalnya. Ya, kita bisa coba mulai dengan, jadi kan hidroponik itu ada berapa sistem ya. Nah, salah satu sistem yang paling sederhana, yang paling mudah untuk dilakukan, yang paling mudah untuk mencari bahan alat dan bahannya itu adalah sistem wick atau sistem sumbu ya. Sistem wick dan sistem rakit apung. Nah, ini kita bisa mulai dari bahan yang paling sederhana. Kayak ya sisa botol kemasan, botol kemasan plastik itu loh, itu bisa kita pakai dengan untuk sistem wick. Nah, itu kemudian untuk juga stereofoam sisa ya makanan-makanan jajanan itu di samping sekitar kita, itu kita bisa pakai untuk sistem rakit apung atau sistem wick juga bisa. Nanti kita pakai wadahnya itu ya gelas ini, gelas kemasan, ya gelas air mineral. Kemudian juga ya, yang perlu diperhatikan juga ada benihnya dan nutrisinya. Jadi sederhana hanya nutrisi dan benih sisanya pakai ya bahan-bahan yang ada. Bahan-bahan yang ada. Iya. Jadi untuk memulai ini, untuk memulai berhidroponik di rumah ini selain, tentunya tadi kita bilang ada kayak gelas air mineral, mungkin kita pakai stereofoam. Selain bahan-bahan itu, kira-kira apa lagi yang diperlukan? Bibir tentunya. Iya, bibir. Apa lagi ya? Nutrisi. Nutrisi. Iya, cukup. Itu sih. Media tanamnya? Oh, rockwool, iya. Tanamnya kita pakenya rockwool. Rockwool, iya. Nah, ini kadang ada juga orang yang nanya, kalau misalnya nggak pakai rockwool, pakai kayak kapas, kebusa gitu, sebenarnya bisa nggak sih? Bisa, Pak. Nah, itu bisa. Yang penting media itu bisa menyanggak si tanaman, bisa juga sebagai penyerap air, memegang air gitu loh. Nah, intinya bisa megang air dan bisa menyanggak tanaman, cukup itu aja. Oke, jadi kalau misalnya mau mencoba, awalnya sebenarnya bisa juga pakai bahan-bahan seperti itu ya? Iya, yang udah didapat di warung-warung sekitar gitu. Nah, mungkin terakhir ini mungkin persepsi yang banyak orang ada juga ya, sebenarnya untuk yang mau mencoba untuk dimakan sendiri di rumah. Nah, ini kan hidroponik ini, kita tahu kan ya pupuknya ini kan masih, ABMX itu kan masih kimia ya? Nah, jadinya ini bukan organik. Nah, jadi ini sebenarnya aman nggak sih untuk kita konsumsi? Nah, ini memang yang banyak menjadi kekhawatiran ya masyarakat ya bahwa karena ini menggunakan pupuk sintetis, maka ini dikhawatirkan, memberikan dampak negatif buat ya kita sipung konsumsinya gitu. Sebenarnya nggak begitu sih, karena memang pupuk kimia, meskipun ini apa namanya, ya bersifat kimia, sintetis, buatan, namun ini sudah terstandarisasi ya untuk bisa diserap oleh tanaman untuk kemudian kita konsumsi. Jadi bahan baku dari ABMX ini sebenarnya adalah pupuk-pupuk yang udah, apa namanya, udah tersertifikasi gitu. Dan kemudian sebelum kita konsumsi juga kan kita nggak langsung makan pupuknya, tapi diolah dulu oleh tanaman, diproses menjadi ya bagian tubuh tanaman, kemudian kita konsumsi. Dan kita pernah coba uji dari sayuran yang kita tanam secara hidroponik, menggunakan ABMX yang kita racik gitu, kemudian ya ternyata ini apa namanya, food grade gitu, layak untuk kita konsumsi, nggak ada bahan-bahan berbahaya gitu. Meskipun kita konsumsi dalam jangka panjang gitu. Oke, mungkin yang berbahaya mungkin lebih kayak pesisidanya gitu ya. Iya. Pesisidanya, jadi sebenarnya kayak pesisidanya itu perlu nggak sih? Soalnya kan kadang kita nanam hidroponik ini harusnya kan juga ada hama ya. Iya. Nah ini mungkin perbandingannya gimana? Pak, pakai hidroponik ini lebih sedikit hama-nya dibandingin kita bilang yang dikonvensional atau bagaimana dari pengalaman selama ini? Iya, hama ini ya masalah yang apa namanya, hampir pasti selalu ada dalam kegiatan berhidayah tanaman gitu ya. Nah ini, bahkan dalam sistem hidroponik sekalipun gitu. Yang membedakan adalah ketika dalam hidroponik nggak sebanyak seperti pada pertanian konvensional gitu. Karena ada beberapa hama dan penyakit yang sifatnya khas di tanah, tular tanah sifatnya gitu. Ketika hidroponik kita nggak pakai tanah, maka ya hama-hama tadi jadi nggak ada gitu kan. Karena sudah terpangkas medianya, nggak pakai tanah. Namun masih ada beberapa yang emang sifatnya ya dia fleksibel, nggak butuh tanah. Seperti dia gitu. Jadi mungkin kayak, kita bilang kayak dari ulet gitu mungkin ya. Iya, ulet. Mungkin kan pertelorannya dari tanah gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih, ternyata memang ada hama-nya. Nah itu gimana cara kita supaya mengatasi hama tersebut? Ya, pengendalian hama-nya kita bisa terapkan ya secara bertahap. Seperti hal yang paling sederhana, kita menggunakan metode pengendalian kultur teknis. Maksudnya kultur teknis di sini hal-hal yang sederhana. Seperti halnya ketika ada daun yang, apa namanya, warnanya kekuningan atau terkenal penyakit, langsung kita petik ya. Langsung kita petik, langsung kita singkirkan gitu. Supaya nanti nggak menyebar gitu. Kemudian kalau kita lihat ada ulat atau apa, langsung kita ya petik gitu, ya dijauhkan gitu lah. Jadi secara teknis aja itu yang paling sederhana. Kemudian kalau emang populasinya udah agak tinggi, kita bisa coba pakai ya menanam tanaman refugia gitu. Nah ini, maksudnya tanaman refugia ini dia tanaman yang bisa mengundang serangga predator hama. Contohnya tanaman refugia ini adalah ya bunga matahari, bunga merigot. Mereka bisa mengundang serangga predator hama, contohnya seperti kumbang oksi, capung. Mereka akan memakan serangga hama yang ada di kebun kita gitu. Jadi kumbang oksi dan capung ini bisa dibilang ya kawan petani gitu. Nah ini kita bisa dibantu oleh ya serangga predator tadi. Kemudian kita juga bisa pakai pesticida hayati atau ya pesticida dari bahan baku tanaman. Kayak dari daun mimba, daun payah, daun tembakau, ekstrem bawang putih. Nah itu, karena mengandung senyawa yang bersifat ya penolak terhadap hama gitu. Oke, mungkin cukup banyak ya seluruhnya bahasan kita kalau misalnya soal hidroponik. Nah mungkin di video kita yang berikutnya, mungkin kita bisa lanjut ke praktik ya. Jadi kita bisa mencoba melakukan nolak yang abenix dan praktik penyemayan. Mungkin sekian video kali ini tentang apa sih itu hidroponik. Jadi mungkin ke teman-teman yang tertarik bisa mengunjungi kami. Kita ada di Morsi Putra, lantai UG di samping Hero. Begitu untuk melihat hidroponik itu seperti apa. Atau mungkin bisa juga mencoba melakukan penyemayan. Oke, sekian video kali ini. Kita jumpa lagi di video kita yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.